Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa I want you You Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, sebentar aja, pura-pura. Satu detik. Tiii! Chelsea, kamu kenapa? Aku nggak bisa. Cel! Chelsea! Falco, kamu tuh gimana sih? Kok Chelsea nggak mau berciuman sama pacarnya sendiri? Tapi, atau jangan-jangan... ...kalian nggak beneran pacaran? Lu tau sendiri kan? Chelsea. Chelsea mana mungkin mau lah. Cuman di depan umum kayak gini ya kan? Kan gue udah bilang sama lu. Karena dia adalah orang yang selalu taat dengan aturan. Dan jangan salah, dia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran. Kita tinggal di Indonesia lho. Iya kan? Lagipula, coba kalo gua balik. Emang lu mau? Kalo gua suruh ciuman di depan umum? Sama Arman. Siapa takut? Ya kan Arman? Gimana? Pangeran Arman? Saya nggak mau. Ciuman itu bukan sesuatu hal yang murahan. Gak patah sekali pertontonkan sama semua orang. Pangeran. Gak patah sekali. Bahkan pangeran aja sependapat dengan gua. Aku jadi bingung ya. Katanya lu putri. Punya tatak ramah. Tapi ternyata... Menjunjung tinggi normal-normal ketimuran aja enggak. Coba yang omong. Arman, Arman. Arman tunggu dong. Kamu itu kenapa sih, Ma? Seharusnya kamu itu tadi belain aku. Kamu tahu? Falco itu berusaha mempermalukan aku di depan semua teman-teman. Kenapa kamu malah pergi? Kamu yang udah mempermalukan diri kamu sendiri, Talita. Jangan salahkan Chelsea sama Falco. Kamu dengerin aku ya? Kalo kamu nggak mau disakiti... Kamu jangan menyakiti. Kalo Arman. El. Maafin. Gua pikir... Cara gua bakal selesaiin masalah. Kata malah nambahin masalah. Gak usah minta maafku. Karena gua gak marah sama lo. Justru sekarang gua pengen ngucapin terima kasih atas semua bantuan lo. Justru gua lagi marah sama diri gua sendiri. Emang seharusnya dari awal... Gua tuh gak usah setuju tentang kepura-puraan kita jadi pacaran, tau gak? Yang namanya kebohongan, sampai kapanpun gak akan pernah bisa menyelesaikan sebuah masalah. Itu bukan jalan keluar. Lu sekarang gimana dong? Sekarang gua akan ngomong sama Talita. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Diya gua juga. Buong lainment.... Jangan lupa. Gila atsati andataka. Terima kasih. Terima kasih. Aku ngomong kayak begini karena aku mau menjadi sahabat kamu. Aku pengen menjadi sahabat yang jujur ke kamu. Maka dari itu, aku rela ngelakuin apa aja. Mulai saat ini aku akan melupain semua perasaan aku ke Pangeran Arman. Kalau memang itu yang akan membahagiakan kamu, Talitha. Karena jujur, aku sangat menghargai persahabatan kita. Cuman itu yang pengen aku ngobongin ke kamu. Terima kasih. Cinta, cinta, cinta. Cukup lama, aku telah mencari. Cukup lama, aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta. Antara cinta ada kita, kita. Kita, kita, kita. Antara kita ada cinta, cinta. Aku dan Raja 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang aku memutuskan, aku juga ingin mengungkapkan perasaan aku ke semua orang. Pangeran, Pangeran mau kemana, Pangeran? Lepasin aku pangeran, Pangeran lepasin, denger aku gak sih? Pangeran lepasin, aku gak mau ikut sama Pangeran. Udah ikutin aku aja, aku tak tunjukin sesuatu sama kamu. Gak mau! Pangeran, Pangeran gak denger ya? Apa kata-kata aku tadi ke Talita? Aku udah bilang kan sama Talita, kalau aku mau menjauh dari Pangeran. Aku gak mau deket-deket lagi sama Pangeran. Jadi tolong lepasin aku, Pangeran. Aku gak mau deket lagi sama Pangeran. Pangeran lepasin aku, Pangeran lepasin aku. Pangeran, Pangeran lepasin! Enggak, aku gak akan lepasin kamu. Turunin aku. Pangeran, Pangeran, tunggu, Pangeran. Enggak, aku gak akan pernah lepasin kamu. Pangeran, Pangeran lepasin aku. Pangeran, Pangeran! Berapa lama lo kuat angkat Chelsea di Pundak lo? Sampai kita di tujuan. Tujuan apa? Aku gak mau ikut sama Pangeran. Tolong, Falco, tolong aku. Falco, turunin aku dari sini, Falco! Pasit. Pasit. Pasuk mobil. Pasir! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Palto. Loh, apa-apaan ini? Kok bangin ya, Ren? Kebahagiaan lo adalah kebahagiaan gue juga, So. Halo, Arman! Val, kok kamu tuh gimana sih? Kok mereka malah dibiarin pergi gitu aja? Pakai mobil kamu lagi otak kamu, dimana sih? Val, kok Chelsea itu kan pacar kamu, apakah kamu gak sayang sama Chelsea? Gak ada gunanya lagi mempertahankan sesuatu yang bukan milik kita. Gitu juga sama lo. Relain, Arman. Move on. Cari yang lebih pantas buat lo. Arman yang paling pantas buat lo. Yaudah. Lo kejar sana. Naik bajai. Ah, ini kan abis ngomong apa coba ke Falco? Bisa-bisanya Falco ngasih mobil ini ke Pangeran. Falco ngasih mobil ini karena dia percaya sama aku. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu juga percaya sama aku. Gak, aku gak mau. Aku gak mau ikut sama Pangeran. Tolong berhentiin mobilnya, stop! Berhentiin mobilnya, aku bilang. Stop, Pangeran, stop! Pangeran tuh gak bisa kayak begini dong. Pangeran tuh harus mikirin perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya Pangeran. Pikirin perasaan ya Talita dong, Pangeran. Aku gak mau Talita tuh semakin sedih sama sikapnya Pangeran. Dan juga kalau misalkan Pangeran tiba-tiba bawa aku kabur tanpa kabar, aku kan juga masih punya keluarga. Keluarga aku pasti mikirin aku. Kok mana dijalani lagi sih? Pangeran tuh denger gak sih omongan aku apa? Pangeran. Pangeran. Ini ngapain sekarang malahan Pangeran dateng ke rumah aku? Tadi kamu bilang kamu takut orang tua kamu khawatir, kan? Ya sekarang aku mau izin sama orang tua kamu biar gak khawatir. Yuk. Loh, 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 loh. Maksudnya datanglah saya kemari karena saya ingin minta izin ngecek celci jalan-jalan. Ini ada komputer tablet. Kalau bapak bersedia, kita tukeran pak. Nah, gue inget nih si hape dia nih sekarang nih. Ya jelas sih inget tuh mas. Dia pangeran terkenal. Masuk keluar di TV, di koran-koran. Maaf. Ah, bukan di TV ah. Gue inget dia nih si hape. Dia nih orang yang nuker ikan mengkrelet gue amat tablet buat Chelsea. Aku dan Raja Tablet? Iya, Cel. Maksud Pangeran apa? Ngasih tablet itu ke saya? Aku gak ada bermaksud buruk, Chelsea. Aku cuma ingin kamu bersekolah dengan tenang. Dan aku bisa ngeliat kamu tiap hari. Aduh, ya ampun kok. Baik sekali tuh, Pangeran. Makasih lo udah dikasih tablet anak saya. Sama-sama. Jadi gimana? Boleh? Saya jep-jep si jalan-jalan. Oh, iya boleh. Monggo, monggo, monggo. Silahkan, mau pergi kemana? Ah, lo main boleh-boleh aja. Mangga monggo, mangga monggo. Kagak? Eh, biarpun lo orang yang udah nuker ikan gue amat tablet, tetep gue kagak ngasih lo jalan berdoa-doaan sama anak gue. Karena yang ketiga setan. Setan? Lo kan tahu anak gue masih perawan? Eh? Lo mau ajak dia jalan berdoa-doaan? Terus, kalau anak gue kenapa-kenapa gimana? Lo apa-apain sama dia? Eh? Kagak? Jadi sorry, dorimori. Eh? Cel, jadi gue kagak ngizinin lo jalan berdoa-doaan sama Pangeran. Eh? Iya, Pak ngerti. Aku juga gak mau kok pergi sama Pangeran. Nah, lo denger kan? Anak gue kagak mau jalan berdoa-doaan sama lo. Yaudah, kalau gitu, saya permisi dulu. Ah, iya, Mangga. Aku lagi piye, Thomas. Oh, lah. Lo payah piye, payah piye. Aku harus bisa membawa Chelsea pergi. Setidaknya untuk hari ini. Kalau Talita bilang ke bunda, dan bunda pasti akan bertindak. Gak bisa. Aku harus bisa membawa Chelsea pergi. Tapi gimana caranya? Bukannya tuh Pangeran udah punya tunangan katanya si Dion di sekolah aneh. Lah, kok bisa-bisa aneh ngajak lo jalan berdoa-doaan? Ya lah, sampe aneh lo mas. Namanya juga anak muda. Ya siapa yang tau kalau Pangeran pengen lebih deket sama Chelsea. Tidak ada orang kelingan, Wai. Zaman masa muda dulu, Waktu kamu mempertaruhkan nyawamu demi aku, Kau elak ngerebut aku, Thomas. Dari Mas Bejo. Tapi lo inget kagak udah aneh bagaimana? Hah? Terus di Bejo, mukulin gue. Wes apa? Hah? Wani, wani, ini gak gue pacar. Nyawamu, wes. Sama apa? Hah? Lu banyak pacot, wah. Hah? Hah? Aduh, Chan. Aku nolong lo so, Mas. Nek kelingan, Gai. Wajib, antep nih, Garo Mas Bejo. Tapi kan, sampe aneh, dapetin aku. Iya, gue dapetin dulu lah. Tapi, gue kagak mau Chelsea ngalamin apa yang gue alemin. Eh? Gimana itu? Kalau misalkan tuh putri-putri itu, terus marah sama dia, terus dia dipukulin juga. Gimana ceritanya? Gak arti kagak lo, Cel? Jadi, Cel, gue minta lo dengerin omongan gue. Mungkin tuh pangeran emang baik orangnya. Terus, niatnya dia juga baik loh. Tapi, dia udah punya tunangan. Ye? Iya, Pak. Aku ngerti kok. Apalagi pacarnya pangeran itu kan temen aku sendiri. Aku gak mau lah ngerebut pacar orang. Apalagi punya temen aku. Nah, itu namanya lo pake otak lo yang pintar. Ye? Iya, Pak. Prinses? Kok udah pulang? Loh, pangan Arman kemana? Arman pergi sama perempuan gak tau diri itu lagi. Gak tau kemana. Pangeran Arman pergi sama Chelsea lagi. Mana Ibu Ndaya Mulia? Ibu Ndaya Mulia cantik lagi pergi dulu sebentar. Kemana sih, Yang Mulia? Kalau ini gak ditindang lanjuti secara cepat, harusnya ini bisa gawat. Pangeran Arman tuh kenapa sih? Setelah lo bikin orang pada pusing. Udah-udahnya gak usah, gak usah udah. Kamu istirahat aja biar Ibu yang beresin. Lo inget ya? Gue kagak demen kalau lo deket-deket Amatu Pangeran. Ye? Apalagi nanti di sekolahan, dia coba deket-deketin lo. Lo jangan mau. Ye? Iya, Pak. Yaudah, aku istirahat dulu ya. Ya. Dan juga banyak istirahat ya. Eh, gue kipi atau bocah kok dikerasin, Tomas? Bo, jangan keras-keras. Kenapa? Lah, mendingan gue kerasin dia dari sekarang, daripada sakitnya nanti belakangan. Eh, gue kagak demen kalau deket-deket Amatu si Arman. Eh, pangeran-pangeran tuh. Cari masalah aja belakang-belakangannya. Ah, kamu tuh paling. Lah, lu dengar kagak? Kenapa? Gue dengar ada teriak-teriakan. Suaranya Chelsea, kayaknya teriak tuh barusan. Enggak, enggak teriak-teriak. Enggak, macam. Ah, aku dengerin jelas banget, ah. Pangeran. Pangeran. Pangeran ini gak sopan banget sih tiba-tiba ada di sini. Ngapain coba? Aku mau kamu pergi sama aku Chelsea. Ada yang mau aku tunjukin sama kamu. Tapi emangnya harus sekarang apa, pangeran? Aku gak bisa, aku gak mau. Dan lagi pula, kalau misalnya bapak sama ibu aku tahu, pasti mereka marah banget sama aku. Udah deh, mendingan sekarang pangeran pulang aja. Chelsea! Chelsea! Keluar temennya, pegang! Chelsea! Bapak aku udah pulang-pulang, pangeran pulang sana sekarang. Chelsea! Bukain buntunya! Aku dan Raja. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Oke, aku akan pergi. Tapi kamu janji, nanti kamu akan pergi sama aku. Enggak, aku gak bisa. Udah mendingan sekarang pulang, pangeran. Aku langsung, 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 langsung tumpah aku marah. Yaudah, terserah kamu. Pangeran udah deh, sekarang mendingan pulang aja lagi pula. Bapak aku gak mungkin nginjinin aku pergi. Itu pilihan kamu Chelsea. Aku tetap tinggal di sini. Atau nanti kamu pergi sama aku. Pangeran! Cel! Bukain pintunya! Jadi? Oke, oke, oke. Aku ikut sama pangeran. Tapi sekarang pangeran ngumpet dulu ya. Jangan sampai ketahuan sama bapak. Oke. Jangan-jangan dikenap-enapin ya, anak-anak. Wah, udah kaya pintunya kali ya? Tuh. Dua. Tiga. Ya! Ya! Pak! Nampisnya lu buka pintunya lama-benar? Iya, Pak. Tadi soalnya udah ketiduran. Kenapa sih, Pak? Aku pikir bapak tuh gedor-gedor masih di alam mimpi aku, tau gak? Gak taunya bapak. Mimpah mimpi. Ah! Lalu jendela gak sampai kebuka? Tidak apa, Pak? Oke, Nye. Lu kalau tidur hati-hati. Lu cek dong dong jendelanya. Dari kunci apa belum? Lu kunci dulu sana. Eh? Ntar maling masuk dari sana. Iya, 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 Pak. Ya udah, lu tidur lagi deh. Pak Yoran. Aku tunggu luar. Oke, aku ganda baju dulu. Prinses, tunggu dulu, Prinses! Prinses mau kemana malam-malam kayak gini? Aku mau cari Arman. Yaudah, kita tunggu pengalaman dulu ya. Biar Tonton siapin, ya. Terserah. Kalau kalian mau cari, ya cari aja. Tapi aku juga mau ikutan cari. Tapi Prinses, Prinses itu ingin di rumah kita itu tinggal nunggu kabar aja. Ya? Tonton. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut Arman dari Charles. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut. Aku tidak akan pernah ngelepasin kamu, Arman. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut. Diam aja. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut. Aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut. Terima kasih.